selamat datang kembali di acara Ingenio untuk Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara terima kasih atas respon yang luar biasa pada live sebelumnya dan juga terima kasih untuk ketersediaan Bapak dan Ibu di seluruh Nusantara untuk tetap stay tune di channel Ingenio nah setelah kemarin kami membahas beberapa topik sudah ada beberapa topik yang sudah kami bahas baik itu secara teknis maupun secara konsertual kali ini saya hadir kembali untuk sharing mengenai salah satu tools IT yang bisa Bapak Ibu gunakan di rumah untuk konten pembelajaran e-learning agar lebih menarik dan juga mudah-mudahan bisa menarik minat siswa-siswi Bapak Ibu Guru semuanya untuk mendalami dan mengikuti materi e-learning Bapak Ibu semuanya oke materi yang kali ini akan kita sharingkan adalah mengenai kanva nah saya yakin diantara Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara pasti sudah ada yang pernah menggunakan ataupun malah fasih menggunakannya terima kasih Bapak Ibu Guru luar biasa sudah mau mengupdate ilmunya nah sekarang ini saya mau coba sharing kembali sambil siapa tahu nanti di akhir dari sesi ini kita bisa berdiskusi bersama oke langsung aja kita mulai yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita buka dulu website kanva-nya kalau misalnya bingung nama websitenya apa kita ketik aja di google nanti akan muncul kanva.com yang id underscore id aja kita pilihnya supaya bisa berbahasa Indonesia kita klik nah nanti akan masuk ke laman login di laman login ini jika Bapak dan Ibu belum memiliki akun silahkan melakukan daftar di sebelah kanan atas sudah? oke biasa ini live kok kayak gini nih di kanan atas ada daftar nah silahkan klik di tombol itu kemudian jika memang sudah punya akun sebelumnya bisa klik tombol masuk yang berwarna putih di sebelah kanan ada bentuk kotak silahkan klik di situ klik tombol masuk nah silahkan masukkan email dan juga passwordnya saya masukkan email dan password saya dulu ya nah setelah login di hadapan beberapa-berapa ibu semuanya sudah ada beberapa create design atau misalnya desain-desain yang bisa dimanfaatkan dari kanva itu sendiri oh iya kanva itu ada yang free ada juga yang premium atau berbayar nah untuk yang tahap-tahap awalnya kita ingin mengembangkan konten e-learning kita bisa pakai yang free-nya dulu karena yang free-nya pun lumayan udah bisa berkreasi kita asalkan kita tahu teknik-tekniknya kita utamakan dulu teknik-teknik sederhana namun tetap hasilnya menarik nah untuk yang kali ini di hari ini live hari ini saya ingin sharing mengenai editing video menggunakan kanva nah jika beberapa tahun yang lalu kan kanva itu terkenal sebagai editing 2D ya intinya tuh kita bisa desain grafis misalnya untuk poster atau kita juga bisa desain untuk kartu nama untuk kartu undangan dan sebagainya nah sekarang kanva sudah mengikuti zaman dimana sekarang itu kan hampir semuanya serba video YouTube booming, Instagram live juga booming nah kanva juga memfasilitasi untuk hal tersebut nah untuk praktikal kita hari ini mengenai kanva video kita langsung klik aja ya di presentation seperti ini kita klik nah akan muncul kanva seperti tempat dimana kita berkreasi untuk videonya saya harapkan Bapak dan Ibu sudah memiliki dulu sebelumnya jadi untuk materi e-learning yang ingin kita gunakan di editing kanva ini sebaiknya Bapak dan Ibu sudah siapkan dulu atau jika belum bisa dulu menggunakan video lain misalnya ada video anak yang mungkin lagi makan kita pakai dulu kan namanya juga latihan editing ya atau misalnya kita punya video klip dari boy band atau girl band Korea favorit bisa juga digunakan dulu yang pendek-pendek dulu aja durasinya sekitar ya mungkin 1 menit 2 menit yang penting kita tahu dulu teknik-teknik dasar untuk editing video menggunakan kanva ini oh ya saat ini saya menggunakan kanva yang free ya jadi Bapak dan Ibu di rumah juga bisa melakukan hal yang sama sesuai dengan praktikal hari ini oke kemudian saya ke menu yang di sebelah sini ada template ada photos ada elements ada text music ada videos background upload folder dan lain-lain nah untuk kali ini saya akan langsung ke bagian elemen nah menu-menu ini nanti bisa Bapak Ibu explore di rumah dan kebetulan untuk praktik hari ini kita coba dulu yang elements ya kita klikin elements nah disini ada banyak sekali elements yang bisa Bapak Ibu gunakan saya coba sebutkan ya misalnya oh ini sudah ada nih sudah update dia mengenai coronavirus jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan elemen mengenai coronavirus kita lihat dulu ya kita klik see all nah sudah ada beberapa ini masih loading beberapa nanti mungkin kalau koneksinya lebih cepat bisa lebih load lebih cepat juga kemudian oops sorry terlalu jauh backnya kita klik lagi presentation setelah itu kita masuk ke elements nah di elements yang lain juga ada grid ada shape ada frame sticker chart dan sebagainya sekarang saya mau coba ke yang bagian elements yang bagian frames kemudian saya klik see all nah akan muncul beberapa elements yang bisa kita manfaatkan ada yang bentuknya computer ada yang bentuknya laptop handphone bentuk-bentuk yang lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu kebetulan sekarang saya mau coba yang bentuknya handphone dan ini free ada tulisannya ya free kita klik kemudian kita drop ke canvas kita nah semudah itu kemudian kebetulan saya udah punya video nih yang mau saya gunakan di praktik hari ini caranya gimana supaya bisa masuk ke canvas kita masuk ke videos eh sorry kita masuk ke upload kita masuk ke upload kemudian kita pilih videos nah disini sudah ada videonya sudah saya upload jika belum ada Bapak Ibu bisa melakukan hal seperti ini masuk ke upload kemudian pilih file yang ingin di uploadnya kemudian klik open yang ini ya kebetulan video saya sudah ada nih di cloud di akun saya di canvas yaitu yang ini jadi akan langsung saya gunakan saja saya pilih kemudian saya masukkan ke frame nah semudah itu jadi si video tersebut si video tersebut yang saya akan menggunakan handphone langsung bisa masuk ke frame yang sudah kita simpan di canvas tersebut oke coba kita lihat hasilnya halo selamat datang di materi pembelajaran e-learning bersama nah seperti itu hasilnya mudah kan oke sekarang saya mau melakukan trim atau editing sedikit di video ini karena saya merasa kok di bagian akhirnya agak terlalu panjang nih nah saya mau potong atau trim di bagian tersebut caranya adalah pilih video dari canvas atau dalam tanda kutip canvas bapak dan ibu semuanya kemudian klik trim nah disini halo kita bisa geser bagian hijau toska ini di bagian mana yang mau kita keep yang kita gak mau keep kita bisa hilangkan nah misalnya halo saya mau sampai sini aja nah ini ada bagian sedikit ya halo selamat datang yang saya mau hilangkan kemudian saya klik done nah dengan begitu bagian yang tidak ingin saya munculkan di video bisa langsung terpotong kemudian juga ada crop crop ini kalau misalnya bapak dan ibu ingin melakukan potong misalnya terlalu besar kalau kecil dan sebagainya bisa dilakukan kebetulan saya gak butuh jadi saya gak pakai kita cancel aja nah setelah itu saya mau menambahkan sebuah kreasi sekarang kita coba masuk ke elements kemudian saya klik blub nah disini akan muncul beberapa elemen yang bisa kita manfaatkan ada banyak sekali kebetulan saya ingin yang ada motionnya maka saya pilih di bagian sini nah saya tertarik dengan ini saya pilih kemudian saya klik dan drop di video saya tapi kok jadi menghalangin bagian depannya ya jadi menghalangin videonya lah ya nah di sebelah kanan atas ada position klik position kemudian klik backward maka elemen blob yang tadi saya masukkan ke kanvas saya akan berpindah ke belakang dari video yang sudah saya atur tadi oke hasilnya seperti ini sekarang kita coba play ya halo selamat datang di materi pembelajaran e-learning bersama Ingenio nah bapak dan ibu juga bisa melakukan hal yang sama kemudian kalau misalnya saya membutuhkan kayaknya saya butuh beberapa deh tapi kita nggak mau upload lagi nah kita bisa lakukan duplicate seperti ini ya nanti ada dua videonya intinya untuk beberapa objek yang memang ingin ditambahkan lagi kita bisa memanfaatkan fasilitas duplicate oke setelah kita sudah punya hasil karya di kanva nah sekarang gimana sih ceritanya supaya hasil karya kita ini bisa dibagikan dan juga bisa digunakan ataupun dinikmati oleh siswa-siswa kita di rumah yang sekarang ini sedang melakukan pembelajaran jarak jauh nah caranya adalah sebelum kita ke ranah membagikan kita coba lihat dulu hasil karya seperti apa di sebelah kanan atas tuh ada tombol present kita klik dulu nah akan tampil seperti ini kita coba klik halo selamat datang di materi pembelajaran e-learning bersama Ingenio nah view inilah yang akan dilihat oleh siswa-siswi baperan ibu semuanya kemudian kita coba exit nah di sebelah kanan atas ada tombol share nah kita klik setelah itu ada pilihan share to edit share link to use as a template kemudian share link to view kita pilih yang share link to view kemudian copy linknya kemudian hasil copy-an dari link tersebut yang bisa kita share ke siswa-siswi kita saya contohkan ya misalnya saya buka laman tab yang baru sebagai siswa kita klik disini eh kita copy paste laman eh bukan laman link tersebut nah munculnya seperti ini siswa-siswi baperan ibu bisa melihat sama persis hasil karayanya seperti yang bapak ibu buat di kanfa tersebut nah link inilah yang nantinya bisa dibagikan di Ingenio bisa di grup whatsapp bisa di grup lain mungkin juga bisa dan mudah-mudahan untuk tips dan trik kali ini pembuatan content e-learning bisa bermanfaat dan juga menambahkan kesanah kreasi bapak ibu semuanya yang sedang berjuang untuk melakukan pembelajaran jarak jauh pembelajaran kelas online di rumah dan juga bisa meningkatkan konektivitas dengan siswa-siswi di rumah oke untuk pertanyaannya silahkan diketik dulu nanti kita rekap bersama setelah ini kita akan kembali lagi untuk menjawab sesi tanya-jawabnya secara live terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh